Intro Antisipasi adanya provokasi akibat kenalpot bising saat kampanye terbuka, Direktorat Lalu Lintas Polda, Jawa Barat akan menindak kendaraan yang masih membandal. Hingga periode Desember 2023, Ditlantas Polda, Jawa Barat telah menindak sebanyak 11.425 kendaraan yang menggunakan kenalpot bising. Hingga periode Desember 2023, Ditlantas Polda, Jawa Barat telah menindak sebanyak 11.425 kendaraan yang menggunakan kenalpot bising. Hal ini dilakukan petugas Ditlantas Polda, Jawa Barat, sebagai upaya antisipasi adanya provokasi akibat kenalpot bising saat kampanye terbuka menjelang pemilu 2024. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda, Jawa Barat, Kombes Polwibowo, Selain membuat polusi udara, kenalpot perung ini juga mudah memicu orang terprovokasi karena suara yang berisik, sehingga dapat menimbulkan pergesekan antar geng motor. Permasalahan dapat dipicu dengan cepat karena adanya provokasi, sehingga timbul. Tadi saya kata ada perang antar geng, kelompok, kampung, sampai ke desa. Ini gagal-gagal kelompok. Dengan sasaran penggunaan kenalpot perung. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah mulai dari penentif, memberikan penyuluhan, timbawan, sosialisasi, kemudian penjagaan, khususnya di tempat-tempat balap liar, lokasi-lokasi yang memang biasa digunakan oleh para pengendara dengan kenalpot perung. Kemudian yang terakhir adalah peningkakan hukum. Peningkakan hukum sendiri akan kami gunakan tidak dengan rajiah, tapi dengan kita gunakan dengan sistem mobile handheld, atau mobile handheld, atau mobile system dengan menggunakan handheld. Dengan hari ini, mulai tanggal 1 Desember, sampai dengan tanggal 7 Desember, eh Januari 2024, kita sudah melakukan penindakan pelanggaran khusus, selain itu, menjelang masa kampanye terbuka 21 Januari hingga 10 Februari 2024, Polda Jawa Barat pun melakukan tindakan preventif untuk menindak kendaraan berkenalpot perung. Dalam tindakan di lapangan, petugas pun tidak akan menggunakan sistem razia, namun akan menggunakan sistem mobile atau mobile hunting. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan. 26 tahun 2019. Kita harus fokus untuk melakukan penanganan segera mungkin. Masalah pengguna pangkut bro.